Untayan Mutiara Nasihat Untayan Mutiara Nasihat Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Saudaraku seiman Waktu akan terus berputar dan bergulir Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan Kehidupan manusia tak akan lepas dari waktu Allah SWT bersumpah Demi masa, yaitu demi waktu Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena menunjukkan akan pentingnya waktu Allah memutarkan masa dan waktu Ada hikmah-hikmah yang agung semuanya Makanya Allah menyebutkan Inna fi khalki samawati wal'art Wakhtila fil laili wa'l-nahar La'ayatil li'ulil albab Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian siang dan malam Ada siang, ada malam Datanglah matahari pada waktu siang Menyinari bumi dengan panasnya Untuk memberikan Allah ingin memberikan manfaat dengan matahari tersebut Untuk kehidupan yang ada di bumi Kemudian setelah itu datanglah malam Menyeleimuti Untuk apa? Untuk Allah memberikan manfaat Untuk kehidupan apa yang ada di bumi Saudaraku seiman Sehingga Pergantian siang dan malam Pergantian masa, waktu Dan semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan Maka Tentunya saudaraku Kita sebagai seorang hamba Allah Harus menyadari Waktu yang bergulir tersebut Adalah merupakan hal-hal Yang harus kita gunakan dalam perkara kebaikan Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat al-asar Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi Artinya banyak manusia yang merugi Dalam menggunakan waktunya Banyak manusia yang Lebih senang menyanyiakan waktunya Untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya Maka adanya waktu adalah untuk kita gunakan Dengan sebaik-baiknya Bagaimana supaya setiap waktu kita Setiap menit kita Setiap detik kita Bisa menghasilkan pahala Di sisi Allah SWT Saudaraku sekalian Karena itulah Sebagian ulama mengatakan Waktu itu bagaikan pedang Jika kamu tidak memanfaatkannya Maka dia akan menebas kamu Waktu yang bergulir terus Kalau ternyata kita tidak gunakan Untuk hal-hal yang bermanfaat Sungguh sangat merugi Sangat merugi Makanya Allah mengacualikan siapa yang tidak merugi Kecuali orang yang beriman dan beramal salih Saling berwasiat dengan kebenaran Dan saling berwasiat dengan kesabaran Masya Allah Nah inilah saudaraku sekalian Jadi waktu ini sangat mahal Kita gunakan bagaimana caranya Supaya waktu kita bisa menghasilkan pahala Kalau orang pecinta dunia mengatakan The time is money Waktu adalah uang Kalau orang beriman mengatakan Waktu adalah pahala Artinya setiap waktu kita Kita berusaha menghasilkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya